Pemirsa skuad Timnas Indonesia terbang ke Myanmar hari ini untuk menjalani Laga Perdana Piala FF 2024. Dua pemain Rafael Sraik dan Asnawi Mangku Alam akan menyusul langsung ke Myanmar. Sebanyak 22 pemain Timnas Indonesia sudah terbang ke Myanmar pada Kamis pagi untuk menghadapi tuan rumah Myanmar di Laga Perdana Piala FF 2024. Skuad Garuda dijadwalkan tanding melawan Myanmar pada Senin 9 Desember mendatang. Manager Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan dua pemain abroad, Asnawi Mangku Alam dan Rafael Sraik, akan menyusul langsung ke Myanmar. Posisinya si Asnawi akan bergabung nanti bersama-sama saya. Nanti kita akan berangkat tanggal 5 juga. Tanggal 5, oh sorry tanggal 6 kita akan berangkat. Saya nanti akan dampingi si Asnawi, nanti tanggal 6 berangkat ke Myanmar. Karena Asnawi baru tiba di Jakarta, itu tanggal 5. Jadi nggak bisa bareng dengan, beda sehari dengan tim. Khusus untuk Rafael, Brisbane Roar sudah memberi izin kepada sang pemain untuk tampil sejak fase grup Piala FF 2024. Namun, Sumarji menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Sintayong. Apakah akan langsung menurunkan strik kontra Myanmar nanti? Rafa yang semestinya itu di semifinal ataupun final nantinya bisa maju tanggal 17. Kita dikutsin, minta supaya ada pembicaraan lagi untuk bisa maju lebih cepat. Sementara untuk nasib dua pemain lainnya yang merumput di Eropa, Justin Hoopner dan Ivan Jenner, sejauh ini belum ada kabar bisa gabung atau tidaknya ke squad AFF. Dua pemain masih terkendala izin klub. Di Piala FF 2024, timnas Indonesia berada di grup B bersama Myanmar, Vietnam, Filipina dan Laos. Squad Garuda mengusung target bisa menembus final di Piala FF 2024. Sampai jumpa di Piala FF 2024.